Italia lolos ke Piala Dunia 2002 setelah menjadi juara grup 8 babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini, adalah perjalanan Italia di Piala Dunia 2002. Pada Piala Dunia 2002, Italia tergabung di grup G bersama Meksiko, Kroasia, dan Ekuador. Pertandingan pertama Italia adalah melawan Ekuador. Pada pertandingan itu, Italia berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Italia dicetak oleh Christian Fieri menit 7 dan 27. Pertandingan kedua Italia adalah melawan Kroasia. Sempat unggul lewat Christian Fieri menit 55, Italia pada akhirnya harus kebobolan dua gol yaitu oleh Ivi Ka Olig menit 73 dan Milan Rapaic menit 76 yang membuat skor akhir pertandingan adalah 1-2 untuk kemenangan Kroasia. Pertandingan terakhir atau yang ketiga Italia adalah melawan Meksiko. Ketika pertandingan memasuki menit 34, Jared Borchetti berhasil mencetak gol dan membawa Meksiko unggul sementara. Hingga babak pertama selesai, Italia masih belum mampu menyamakan kedudukan. Di babak kedua, usaha Italia untuk mencari gol penyama belum juga membuahkan hasil dan sepertinya akan kalah dan angkat koper lebih awal. Akan tetapi, 5 menit sebelum pertandingan usai, Del Piero berhasil mencetak gol dan membuat skor akhir pertandingan menjadi imbang 1-1. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri, Italia lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat kedua grup. Di babak 16 besar, Italia berhadapan dengan tuan rumah Korea Selatan. Pertandingan memasuki menit 18, Christian Fieri berhasil mencetak gol dan membuat Italia unggul sementara. Setelah itu, Italia lebih banyak bertahan dan Korea Selatan menjadi pemegang kendali permainan. Rapatnya pertahanan Italia membuat Korea Selatan kesulitan untuk mencetak gol penyama. Akan tetapi, 2 menit sebelum pertandingan usai, Korea Selatan berhasil mencetak gol lewat Seoul Ki-hyun sehingga membuat pertandingan berakhir imbang 1-1 dan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan di babak perpanjangan waktu ini, gol emas Anjung Huan menit 117 membuat Italia kalah 2-1 dan tersingkir dari Piala Dunia 2002. Terima kasih telah menonton!